Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kalian-keluan semuanya pada hari ini Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Saya ingin memberikan informasi Dipastikan Haji Aspan lanjut PJ Bupati Tebu Untuk berita sendiri saya lansir dari radarjambi.co.id Kabupaten Tebu Jabatan Haji Aspan sebagai penjabat PJ Bupati Tebu Akan berakhir Senin 22 Mei Dan dipastikan di tanggal yang sama Akan ada pelantikan PJ Bupati Tebu Periode 2023-2024 di hari tersebut Pelaksanaan tugas atau pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekedat Tebu M.I.S.A. yang juga merupakan asisten tiga Sekedat Tebu Ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut Dan angkat bicara mengenai siapa yang akan dilantik menjadi PJ Bupati Tebu Dikatakannya bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya Dari Kemendagri melalui pihak pemerintah Provinsi Jambi Bahwa untuk PJ Bupati Tebu masih orang yang sama Benar, besok jabatan Bapak PJ Bupati berakhir besok Dan Insya Allah Haji Aspan akan kembali Melanjutkan menjadi PJ Bupati Tebu Periode 2023-2024 Tegas M.I.S.A. ketika dikonfirmasi Dijelaskannya lebih lanjut Karena hanya perpanjangan Tidak ada pelantikan PJ Bupati Tebu Informasi yang kami dapat Tidak ada pelantikan Hanya penyerahan SK perpanjangan saja besok Tutup M.I.S.A. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan Buat kekuan semuanya pada malam hari ini Tentunya terkait pelaksanaan Ataupun diperpanjangnya Masa jabatan PJ Bupati Tebu Haji Aspan tahun 2023-2024 Tentunya admin pada malam hari ini Mengucapkan selamat dan sukses Untuk Bapak Haji Aspan ST Yang akan kembali Mengemban amanah Menjadi PJ Bupati Tebu Itu saja selamat malam Sukses selalu untuk negeri Salam